Shalom Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian Pagi ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan Saya akan coba pagi ini untuk membawakan satu materi yang cukup ringan Tidak perlu berat-berat saudara-saudara karena selama ini kita terus menggunakan pengajaran Tapi pagi ini saya akan coba untuk yang ringan Supaya kita setidak-tidaknya bisa mengambil makna di dalam ayat firman Tuhan ini Kita akan buka di dalam kitab Tehillim pasal 90 ayat yang ke 10 Kitab Tehillim 90 ayat 10 Bagi saudara yang tidak membawa kitab suci saya sudah siapkan teksnya disana Kitab Tehillim atau Kitab Masmur Kitab Tehillim 90 ayat yang ke 10 Disini sudah ada teksnya saudara-saudara Bagi yang tidak membawa kitab suci supaya tetap bisa membacanya Nah saya ajak untuk kita membaca ayat ini dengan suara yang keras Sudah siap? Oke ayo kita baca dengan suara yang keras pelan-pelan saja Tetapi dengan suara yang keras sehingga suara kita bisa kita dengar Oke kita mulai 1,2,3 Umur kami 70 tahun dan jika masih ada kekuatan 80 tahun Tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesiasiaan Karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap Amin sampai disini ayat pembacaan kitab suci kita Saudara biasanya ayat ini selalu dipakai oleh para pemimpin gereja Untuk kotbah kematian Saya pun juga sering mengkotbahkan ini pada waktu upacara kematian Tetapi pagi ini saya akan coba untuk ajak saudara merenungkan tentang usia tua ini Disini pemasmur itu membuat sebuah pernyataan Bahwa umur kami 70 tahun Jika masih ada kekuatan 80 tahun Tetapi kebanggaannya ialah susah payah dan kesiasiaan Pada waktu pertama kita merenungkan ayat ini Saya bisa mengambil satu kesimpulan Bahwa umur manusia itu sangat pendek sekali Bahkan seandainya Manusia mendapatkan umur seribu tahun saja Itu masih terlalu pendek Mengingat dibalik kematian Itu ada kehidupan yang maha kekal Kehidupan yang tidak mengenal batas waktu Jadi selama manusia itu ada di dalam dimensi waktu Sepanjang apapun Waktu yang didapat tetap itu masih sangat pendek sekali Bahkan kitab suci juga memberitahukan bahwa hidup kita atau bumi kita ini Akan memasuki masa kerajaan seribu tahun Tetapi tetap itu juga masih ada dalam dimensi waktu Sehingga dipinjau dari balik kematian manusia Maka itu sekali lagi masih sangat pendek Apalagi kalau di situ pemasmur berkata Umur kami 70 tahun Kalau kuat ya 80 tahun Tapi pernah ada orang yang berkata kepada saya Loh bukankah engkong saya umurnya bisa sampai 90 Bahkan ada yang umurnya bisa 100 Tapi dia it's okay, happy-happy saja Dia tidak mengenal Bapak Yahweh juga Tapi tenang-tenang saja hidupnya Saudara yang terkasih Memang kalau kita perhatikan Apa yang pemasmur ini katakan Umur manusia itu memiliki batas secara universal Itu hanya 70 Paling-paling kuat ya 80 Selebihnya orang selalu berpikir Sakit penyakit Tetapi saya mengatakan kepada orang Yang berkata kepada saya Bahwa umur 90 tahun Bahkan 100 juga ada yang masih happy Saya katakan Kamu hanya melihat secara luarnya Tetapi sebenarnya Kalau kita melihat secara dalamnya Tidak seperti yang kamu bayangkan Dari berdasarkan survei Dari berdasarkan Sering ketemu dengan orang-orang tua Yang maklum namanya juga gembala Saudara Saya sering ketemu dengan orang-orang Yang usianya sudah lanjut Yang usianya sudah 70 tahun ke atas Bahkan ada yang sampai 100 tahun lebih Dulu mantan jemaat Alfa Saudara mungkin masih ingat Namanya siapa? Bah Marto Ya umurnya sampai 104 Tetapi secara fisik Sudah cukup berat Saudara Walaupun semangat ibadahnya itu Luar biasa tinggi Tapi untuk fisik sudah berat Matanya memang masih tajam Daya ingatnya masih bagus Tapi ada sisi lain yang cukup berat Kalau duduk terlalu lama Sakit semua Tetap ada penderitaan ya saudara Jadi kembali lagi Firman Tuhan itu Ya dan amin Tadi saya katakan umur seribu saja masih terlalu pendek Dibanding dengan Apa yang ada dibalik itu semua Apalagi kalau umur belum 70 tahun Sudah sakit-sakitan Sudah setruk Sekarang setruk itu bukan monopoli orang tua Anak muda juga bisa setruk Nah sekarang coba kita lihat Apa sebetulnya maksud Dari kata-kata pemasmur ini Kita lihat caption berikutnya Apa sebenarnya penderitaan Yang dimaksud disini Disitu saya tunjukkan Ada Pasang suami istri yang usianya juga sudah tua Tetapi nampaknya happy-happy saja Memang Akan sangat berbeda Jikalau ada orang yang usianya sudah tua Dan masih punya pasangan hidup Itu masih mending Tetapi Itu pun Tidak terlalu banyak Bahkan kadang-kadang masih muda juga Sudah ada yang jadi janda Sudah ada yang jadi duda Bahkan mungkin ada yang bertekad untuk hidup sendiri Tetapi terlepas dari semuanya ini Mari kita akan Perhatikan Kita akan renungkan Sebab ketika saya berjumpa dengan orang-orang yang berusia lanjut Saya suka bertanya kepada mereka Karena bagaimanapun usia saya juga nantinya akan sampai ke sana Kalau Tuhan Yesua belum datang tentunya Jadi saya perlu bertanya Setidak-tidaknya Saya mengetahui isi hati dari orang tua Kenapa Firman Tuhan atau kitab suci menuliskan penderitaan Pada usia tua Apa sebetulnya Nah mari kita lihat caption yang berikutnya Yang pertama yaitu munculnya sakit penyakit Sekarang saudara Coba Kalau menjalani hidup ini Perhatikan baik-baik saudara Apa yang menjadi pembicaraan orang tua Kalau ketemu dengan temannya Yang sama-sama usia tua Pasti akan cerita tentang penyakit Dia akan bertanya sakit kamu bagaimana Apakah jantungmu sudah di bypass atau belum Ada yang berkata Oh kalau penyakit saya begini Seolah-olah penyakit itu menjadi suatu kebanggaan Saya sangat jarang sekali Mendengar orang tua Yang pembicaraannya seputar mujizat Tuhan Sangat jarang Saya tidak tahu kenapa Orang tua selalu kalau kumpul-kumpul yang ditanyakan penyakit Rumah sakit Obat Jadi itu saja seputar itu saudara Jadi dalam hati saya merenung Oh benar juga kata firman Tuhan ya Kalau sudah tua Yang dibikirkan penyakit Kalau pergi ke luar negeri Urusannya bukan rekreasi saudara Urusannya ke rumah sakit Saya punya teman Yang selalu pergi ke luar negeri Bukan untuk rekreasi Tetapi untuk berobat ke rumah sakit Dan itu pun juga tidak murah Belum lama ini saya diceritain Oleh seseorang yang ngasih saya mobil Dia berkata begini Pak Lukas tolong dukung mami saya di dalam doa Oh iya kenapa Dia bilang mami saya itu Pergi ke luar negeri Ke Penang Dan disana operasi Tetapi ternyata Kena malpraktek Jadi jangan pernah sampai Kita selalu berimage Oh apa-apa selalu Penang Selalu Malaysia Singapur Belum tentu Orang ingin kuat Pingin sehat Kita kembali ke firman Tuhan Hati yang gembira adalah obat Cegahlah kita Dari penyakit dengan hati yang selalu gembira Amin Kita pun Hilangkan image Kalau ke luar negeri Pasti top Faktanya orang ini Dia bercerita bagaimana mama saya Itu kena malpraktek Saudara Sehingga ketika pulang Wah bukannya jadi baik Jadi sakit Mengerikan Dan saya perhatikan orang ini Semakin stres Semakin tua Sehingga Seluruh keluarga mengusulkan Kembalikan lagi Saya ke Penang Padahal untuk Nyewa pesawat Waduh Itu tidak main-main Saudara Nyewa pesawat Untuk orang sakit Siapa disini yang pernah tahu Harganya Sekitar Tiga ratus Lima puluhan juta Sekali jalan loh itu Saudara Berarti Pergi pulang berapa itu Sekitar Tujuh ratus Hampir satu M Gak tahu kenapa Kok mahalnya kayak begitu ya Padahal kalau kita rekreasi Keluar negeri paling seberapa sih Gak mahal Ini sangat disayangkan sekali Kalau sampai di usia tua Seharusnya bisa menikmati Perjalanan hidup Yang nyaman Ternyata di usia tua Urusannya cuma penyakit Lebih parah lagi Kalau masa mudanya sudah gak jujur Di usia tua Urusannya sama KPK Kan lebih repot Saudara Di usia tua Dia harusnya Gendong cucu Gendong buyuk Tetapi malah Di dalam penjara Mana tuh Makanya di usia tua Kita harus mulai Berjaga-jaga Dari sejak sekarang Nah dari hasil Survei saya Sebagai gembala Saya kalau Kalau bersosialisasi Kalau ada hal-hal yang penting Saya selalu catat Dan ini hasil Survei saya Terhadap orang-orang tua Setidak-tidaknya Saudara akan tahu Oh ternyata orang tua itu Pendelitaannya cukup banyak Bener seperti apa yang dikatakan Firman Tuhan Pertama sakit Sakit penyakit Sakit penyakit Terus yang kedua Kita lihat Next caption Yang kedua adalah Datangnya rasa sepi Datangnya rasa sepi Karena semua teman-teman Sudah meninggal Generasinya dia sudah habis Saya pernah berdialog Dengan Mbah Martoh Dia katakan bahwa Yang paling berat Di dalam hidup saya adalah Saya tidak lagi bisa Berkomunikasi dengan teman-teman Dari ucapan itu Saya langsung bisa menangkap Maksudnya Karena semua teman-teman Yang dulu pernah Berkumpul bersama-sama Sudah habis Rata-rata mereka usianya Ada yang 70 tahun Ada yang 80 Bahkan ada yang 50 Juga sudah mati Sementara Mbah Martoh Sudah usianya 104 Generasinya dia sudah tidak ada Jadi itu Bagi dia sangat sepi Sementara mau komunikasi Dengan cucu Atau buyut Pembicaraannya sudah tidak nyambung Makanya kadang-kadang cucunya Sering jengkel Suka berkata Mbah ini kok Diajak ngomong orang mudeng-mudeng Diajak ngomong Tidak ngerti-ngerti Psikologi orang tua Dan anak Sangat berbeda sekali Sehingga kadang-kadang Anak justru malah Bikin jengkel orang tua Dan berkata Oh Mbah memang kuno Kolot Katanya Saya berpikir Anak ini bisa berkata Seperti itu Karena masih muda Coba Kalau dia pada usia yang sama Dia bisa dibegitukan juga Sama cucunya Jadi saudara yang terkasih Penderitaan Rasa sepi ini Ternyata lebih Menyakitkan Ketimbang Penderitaan Sakit-penyakit Gak usah jauh-jauh lah Kita gak usah mikir orang tua Diri kita sendiri saja Berapa banyak diantara kita Yang terasa sepi Di tengah-tengah keramean Saya mau tanya Pernah gak saudara ngalami seperti itu Kalau saudara ada yang berkata Tidak Bohong Semua manusia pasti pernah mengalami Saat ketika kita tidak diperhatikan Hidup terasa sepi Saat seseorang putus dengan pacarnya Hidup terasa sepi Kehidupan terasa sepi ini Itu cukup mengerikan Karena akhirnya Orang akan berkomunikasi Dengan dunianya sendiri Dan ini yang kadang orang tidak menyadari Orang kalau sudah berkomunikasi Dengan dirinya sendiri Iya kalau orangnya itu imannya kuat Kalau imannya tidak kuat Komunikasi dengan diri sendiri Bisa-bisa ada pihak lain Yang ikut nimbrung di dalamnya Dan itu sangat mengerikan sekali Materi saya pada pagi ini Untuk kita belajar merenung Tentang arti sebuah kehidupan Berapa banyak diantara kita Yang selagi hidup kita gak pernah berpikir Untuk selalu bersiap-siap Kita hanya menyenangkan hati kita saja Sementara usia semakin lama Semakin naik Mendekati jadwal Yang sudah ditentukan Bapak Yahweh Kita semua punya jadwal Jadwal untuk menghadap Kebangkuannya Cuman Tidak ada yang tahu jadwal itu Tapi kalau schedule atau jadwal itu sudah disodorkan Dan berkata Hei Lukas Kamu mati sekarang Kita tidak bisa berkata Tuhan Mbok jangan Tuhan Saya masih ingin hidup Ya berilah saya 10 tahun lagi Kalau kematian itu sudah waktunya Ketika jadwal itu sudah disodorkan kepada kita Tidak peduli sodara orang kaya Tidak peduli sodara orang miskin Tidak peduli sodara meminta-minta kepada Tuhan dengan nangis darah Yang namanya fonis Tetap fonis Apalagi kalau dokter memfonis mati Wah umurmu sudah tinggal 3 bulan lagi Orang yang imannya tidak kuat Stres sodara Tapi berbeda dengan orang yang imannya kuat Saya teringat pada waktu Pak Said Hampir meninggal Sudah Apa namanya Cairannya sudah seperti itu Kencingnya juga sudah darah Dokter bahkan sudah memfonis cuman 3 bulan Pak Said memanggil saya Dan berkata Pak Lukas tolong doakan saya Serahkan saya kepada Tuhan Supaya saya cepat meninggal Saya berontak hati saya waktu itu Walaupun dia mendesak saya luar biasa Saya tetap punya iman Saya yakin Tuhan pasti memberi kesembuhan Cuman tidak tahu bagaimana cara Tuhan Tapi waktu dia berkata seperti itu Saya jujur saya tidak mampu menahan perasaan saya Saya berkata ya sudah lah Kalau Pak Said maunya seperti itu Ayo kita berdoa sudah saya selahkan sudah Ya semua berulang kali selalu minta saya mendoakan Tapi saya katakan saya tidak bisa terima untuk masalah ini Ya mungkin doa saya setengah hati ya barangkali saudara Karena saya berharap kesembuhan dan mujizatnya Karena bisa untuk kesaksian Mengingat dia terkena tujuh macam penyakit Entah kenapa saya selalu berharap Tuhan berilah kesempatan Dan ternyata saya bersyukur Pada suatu hari Tuhan Yesua datang sendiri menghampirinya Kesaksian ini sudah ada di website-nya Alfa Omega Saudara bisa nonton Ya di website gereja kita Di menu video aktivitas Dan saya bersyukur beberapa hari yang lalu Ketika saya sedang mencari gambar-gambar seperti ini Kalau saya kotbah kan selalu saya nyarinya gambar di internet Saudara Waktu saya sedang mencari gambar saya terkejut disitu Kok ada fotonya Pak Said bersama ibu Lalu saya klik coba ini siapa yang ambil fotonya Tapi ternyata disana ada salah satu website Dan disitu dia menceritakan tentang mujizat Tuhan Yesua Contohnya adalah Pak Said Wah website kita di link ke mereka Saya sangat bersyukur Ternyata kesaksian Pak Said ini Betul-betul menjadi berkat untuk dunia Jadi keinginan saya Supaya dia sehat ternyata betul Sampai sekarang sudah lebih dari Satu tahun kok ya Sudah lebih hampir dua tahun Yang tadinya Pak Said tidak bisa berbuat apa-apa Dia bisa naik angkot sendiri Bayangkan cukup hanya sentuhan Yesua Oh Pak Said sampai ngertinya itu suster yang datang Oh saudara Hanya karena satu sentuhan saja Tujuh macam penyakit itu dinyatakan hilang oleh dokter Siapa yang sanggup melakukan itu Hanya Tuhan kita Yesua Hamasya Amin Yang beri kemuliaan untuk Tuhan Haleluya Dan dia pasti senang Kita bertepuk tangan untuk kemuliaan namanya Jadi berharaplah terus kepada Tuhan Kembali lagi ke kitab suci saudara Datangnya rasa sepi Itu sungguh-sungguh mengerikan Makanya tidak jarang ada orang muda sampai mati bunuh diri Saya jujur Dulu saya sempat menghakimi Kalau ada orang yang mati bunuh diri Saya berkata Waduh kok pendek amat sih orang ini pikirannya ya Emangnya gak bisa apa mikir masa depan yang lebih baik Kan Tuhan itu kan punya rencana Saya sempat menghakimi seperti ini Tetapi lama-kelamaan saya merenung dan terus merenung Lalu saya berpikir Coba saya tempatkan hati saya Pada orang yang mau melakukan bunuh diri Iya saya bisa seperti itu karena saya punya kekuatan iman Iya saya bisa berkata begitu karena saya mengerti kitab suci Tapi orang itu tidak tahu kitab suci Semua pengharapannya ditujukan kepada sesuatu Dan ternyata sesuatu yang diharapkan itu mengecewakan dia Sehingga dia berpikir sudah tidak ada lagi pengharapan Ya sudah lah lebih baik saya mati Jadi saya berpikir orang melakukan bunuh diri Karena dia berpikir Sakitnya orang bunuh diri Itu belum sebanding dengan sakitnya penderitaan batin yang dia alami Bapak Ibu yang terkasih Rasa sepi Itu akan sangat menderita Membuat batin saudara merasa kosong Merasa tidak ada lagi yang perlu dijalani hidup ini Orang berpikir saya rasa selesai surat hidup ini Lebih baik saya mau bunuh diri Memang kita tahu melalui kitab suci Orang yang mati bunuh diri Itu sama dengan jalan tol menuju ke neraka Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih Mari kita belajar Untuk selalu mendekatkan diri kita Kepada Tuhan Agar kita Kita mendapatkan kekuatan baru Terima kasih Penghiburan Ketika Bapak Ibu yang terkasih Mama pada waktu itu mengalami sakit Selalu ditungguin Dituntun ke sana kemari Tapi kali ini Orang yang selalu menuntunnya Sudah dipanggil Tuhan Hari-hari Diwarnai dengan air mata Saya sekarang sering datang Berkunjung ke Mbak Wen Ambarawa Karena saya harus memberikan penghiburan Kalau dulu masih ada Papa Mungkin lama saya tidak berkunjung No problem Tidak masalah Tetapi sekarang saya harus betul-betul Menyempatkan diri Mau sempat tidak sempat Harus menyempatkan diri Setidak-tidaknya sebulan sekali Saya harus datang Minimal Dan setiap kali saya datang Selalu ada air mata yang tertumpah Apalagi saat saya peluk Dan saya mau pulang Saya berkata Ma Pulang ya Ma Selalu dia menangis Lalu saya katakan demikian Ma Bagaimana kalau Mama tinggal di Magelang saja Bersama saya Dia bilang Ma Tidak mau Lu kenapa Disana kan tempatnya enak Tidak ah Kenapa Karena saya masih suka Mengenang Dengan Bapak disini Wah itu betul-betul Perasaan Sepi Kesulitan Beradaptasi Dengan lingkungan Itu betul-betul Sangat menderita Makanya betul Seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci Orang tua Orang tua itu Penderitaannya Sangat luar biasa Tapi kadangkala Anak-anak yang lebih muda Atau anaknya Itu suka Membawa ke panti jombok Dari apa yang saya sampaikan ini Untuk anaknya sendiri saja Dia sulit beradaptasi loh saudara Apalagi sampai ada Anak yang tega Membawa orang tua Ke Panti jombok Hanya karena alasan Sibuk Wah saudara bisa Bayangkan Macam apa Penderitaan orang tua itu Saya pernah Berkunjung Ke panti jombok Dan disana Saya berdialog Dengan orang-orang tua Saya katakan Mbah Apa yang Mbah Alami saat ini Dia bilang Hidup saya itu sepi Hidup saya kosong Bayangan saya Saya ingin memeluk cucu saya Tapi gak bisa Saya sekarang dibawa ke sini Saya mau peluk cucu saya Gak bisa Saya ingin pegang tangannya saja Gak bisa Kalau saya melihat fotonya Saya hanya bisa menangis Saudara penderitaan Yang seperti ini Gak main-main Ngeri sekali Makanya betul Seperti firman Tuhan katakan Di dalam Torah katakan Hormatilah Ayah dan ibumu Apakah kita rela Kita tega Orang yang mengandung kita Kita singkirkan Jauh-jauh ke panti jombok Mungkin kita berpikir Ya yang penting kan Saya biayai Saya sanggup memberikan Orang tua saya Makan Daripada di rumah Bikin pusing Daripada di rumah Cerewet Saudara yang terkasih Masih bagus Kita masih Diceweti Artinya orang itu Masih hidup Saya pernah Melihat Sebuah tayangan Di Youtube Saudara Ada seorang Ini orang Indonesia ya Ada seorang yang Suaminya meninggal Namanya David Nah pada waktu Meninggal Istrinya memberi Sambutan Pada waktu Di depan Upacara Kematian Istrinya memberi Sambutan Sambutannya Agak lucu Tetapi bikin Bikin orang Nangis Sambutannya Berkata Begini Saudara Saya Dengan suami Saya Itu sangat Dekat Paling masih muda Ada satu hal Kebiasaan Buruk Suami Saya Ini di depan Publik Ada kebiasaan Buruk Suami Saya Yaitu Kalau dekat Dengan Saya Itu selalu Kentut Dibunyikan lagi Gak Berduli Di depan Orang Banyak Bunyi Terus Dia katakan Kalau Tidur Buset Ngoroknya Kayak Orang Gergaji Tapi Saya Tahu Sekarang Ini Saya Sudah Tidak Lagi Bisa Mendengar Suara Kentutnya Saya Sudah Tidak Lagi Bisa Mendengar Suara Gergaji Pada Malam Hari Lebih Bagus Saya Berpikir Masih Kedengaran Suara Kentutnya Berarti Orang Yang Masih Hidup Tapi Sekarang Sudah Tidak Lagi Bisa Saya Terasa Sepi Saya Rindu Suara Itu Katanya Saudara Bayangkan Rasa Sepi Kesulitan Beradaptasi Itu Tidak Gampang Saya Ingat Pada Waktu Nenek Saya Meninggal Untuk Saya Bisa Beradaptasi Itu Membutuhkan Waktu Tiga Tahun Lebih Tiap Hari Saya Selalu Mengeluarkan Air Mata Tiga Tahun Saya Menderita Batin Saya Saya Tidak Siap Soalnya Karena Saya Merasa Saya Begitu Disayang Nenek Saya Ternyata Dia Harus Pulang Waduh Betul Betul Itu Yang Namanya Orang Adaptasi Itu Tidak Gampang Saya Akhirnya Bisa Memaklumi Kenapa Mama Saya Saya Ajak Kemagelang Tidak Mau Tempatnya Enak Loh Dimagelang Oh Itu Dulu Bekas Rumahnya Mama Sudah Dibangun Amarnya Besar Besar Enak Ya Terserah Saya Cuma Menawarkan Kalau Mau Adik Saya Yang Jakarta Juga Ayo Ke Jakarta Orang Tua Itu Sulit Beradaptasi Dan Itu Penderitaan Jadi Pagi Ini Betul Betul Saya Ingin Ajak Saudara Untuk Merenungkan Bagaimana Perasaan Orang Tua Sehingga Kita Tidak Begitu Saja Mudah Menghakimi Mereka Ketika Punya Perbedaan Pendapat Orang Tua Itu Senangnya Share Dengan Anak Tapi Kadang Tidak Nyambung Contohnya Gampang Saya Sering Sering Saya Mendengar Orang Tua Berkeluh Kesah Begini Tidak Tau Tuh Anak Saya Kalau Butuh Duit Saja SMS Terus Tapi Giliran SMS Balas Saja Tidak Saya Sering Dengar Cerita Ini Kenapa Tidak Membalas Dibalas Barang Sepatah Kata Pendek Saja Hati Orang Tua Itu Lega Senang Betul Betul Saja Coba Kalau Sudara Punya Anak Di SMS Tidak Balas Pas Pas Orang Tua Kadang Kalau Saya Kalau Michael Tidak SMS Saya Lama Saya Mesti Tanya Sama Istri Saya Mam Adik SMS Tidak Mam Tidak Abinya Sudah Remako Remajakolot Bukan Bukan Itu Saudara Saya Masih Muda Memang Usia Boleh Tua Rambut Boleh Putih Tapi Usia Tetap Muda Jiwa Tetap Muda Kalau Saya Usianya Tua Lalu Saya Jiwanya Jadi Ikut Tua Ya Saya Sulit Untuk Kotbah Disini Saudara Karena Saya Tahu Jemaat Alfa Omega Pinter Pinter Jadi Itu Memancing Saya Untuk Belajar Kembali Lagi Ke Masalah Adaptasi Saya Berharap Ayo Kita Mulai Hargai Orang Tua Karena Itu Tora Tora Berkata Apa Hormatilah Ayah Dan Ibu Kadang Kalau Orang Tua Ngasih Nasehat Anak Muda Biasanya Jawabnya Ketus Wah Itu Menyakitkan Banget Untuk Orang Tua Apalagi Kalau Anaknya Durhaka Kayak Cerita Simalim Kundang Itu Saudara Anaknya Durhaka Orang Tuanya Tidak Dianggap Waduh Itu Betul Betul Wong Sementara Anak Yang Ngajak Untuk Orang Tua Kumpul Bareng Saja Sulit Beradaptasi Apalagi Sampai Ditolak Aduh Itu Sakitnya Minta Ampun Bener Kata Ferman Tuhan Penderitaan Terus Dalam Hidupnya Jadi Ayo Kita Yang Masih Muda Hargailah Hargailah Orang Tua Orang Tua Kita Amin Saya Ingin Coba Untuk Membuka Pola Pikir Saudara Sehingga Yang muda Bisa Menghargai Yang tua Tidak Sembrono Kalau Ngomong Tidak Nyakiti Dinasehati Apa Susahnya Berkata Iya Bu Iya Pak Kan Enak Orang tua Daripada Tidak Tau Saya Ini Begini Mendelek Itu Kayak Mecopot Matanya Saudara Waduh Ini kok Anak muda Kok Kayak Begini Sekali Lagi Untuk Adaptasi Luar biasa Susahnya Kita Lihat Caption Berikutnya Yang Keempat Muda Tersinggung Apalagi Cucu Atau Buyut Tidak Nyambung Dalam Pembicaraan Sehingga Merasa Tidak Dihargai Ada Kata-kata Sedikit Merasa Weh Aku Suara Kanggu Kan Suka Begitu Kan Orang tua Saudara Itu Betul Betul Luar biasa Tadinya Dia Potensinya Luar biasa Tapi Ketika Dia Sudah Mulai Lemah Dia Sudah Mulai Sakit Sakitan Kadangkala Sudah Tidak Dia Tidak Diajak Ngomong Anak Juga Tidak Mau Ngajak Ngomong Tidak Mau Mengadakan Pendekatan Saya Jujur Saya Salut Dengan Pelayan Pelayan Panti Jombo Bila Perlu Saudara Perlu Belajar Dari Mereka Cara Menghormati Orang tua Saya Angkat Jempol Sabarnya Minta Ampun Apalagi Kalau Orang Tuanya Sakit Sampai Maaf Kata Sampai Ngebrok Kalau Berak Kadang Sampai Ngompol Ditelateni Ada Hati Untuk Merawat Orang Tua Saya Salut Luar biasa Nah Kita Perlu Belajar Apalagi Kalau Saya Berpikir Mereka Itu Bukan Orang Tuanya Orang Lain Hanya Karena Duit Mereka Bisa Seperti Itu Tapi Kadang Kala Kita Dengan Orang Tua Kita Luar Biasa Tidak Menghargai Kata Katanya Kuasar Yang Minta Ampun Saya Menyesal Seumur Hidup Saya Pernah Pukul Orang Tua Saya Bapak Saya Yang Meninggal Itu Saya Pernah Pukul Saya Nyesalnya Sampai Hari Ini Tidak Selesai Selesai Dan Kalau Saya Ingat Saat Bagaimana Dia Menderita Di Akhir Hayatnya Saya Bersyukur Sayalah Orang Yang Durhaka Yang Memeluk Papa Saya Pada Saat Dia Mengembuskan Nafas Yang Terakhir Karena Pada Waktu Itu Pak Yaakob Sempat Ngomong Sama Saya Ini Kesempatan Terakhir Kamu Saya Bila Tidak Usah Disuruh Aku Sudah Tahu Saya Katakan Ini Kesempatan Yang Terakhir Aku Pernah Mendonakan Kepada Dia Saya Peluk Saya Cium Saya Katakan Pak Saya Doakan Yang Terakhir Setelah Saya Doakan Sedang Selamat Berpisah Pak Kita Ketemu Lagi Nanti Di Surga Saya Peluk Dia Saya Katakan Selamat Berpisah Dan Saat Itu Dia Menghembuskan Nafas Yang Terakhir Saya Bersyukur Saya Yang Pernah Mendurhaka Kepada Dia Saya Bisa Melihat Dia Menghembuskan Nafas Yang Terakhir Saudara Yang Terkasih Materi Ini Saya Ingin Saudara Betul Betul Menghargai Orang Tua Bayangkan Bagaimana Ibu Saudara Dulu Gendong Selagi Masih Kecil Memberikan Popok Memberikan Susu Menidurkan Malam Sampai Mereka Tidak Bisa Tidur Kadang Kala Kita Tidak Menghormati Tapi Biarlah Melalui Materi Bagi Bili Ayo Kita Hormati Orang Dua Kita Kasihi Sayang Cintai Mereka Karena Cinta Mereka Itu Tak Berkeputusan Kita Lihat Caption Berikutnya Kita Mungkin Belum Pernah Berusia Lanjut Tetapi Banyak Yang Alergi Terhadap Kehidupan Karena Bertemankan Kemiskinan Dan Rasa Sepi Apalagi Dicuaikin Orang Hidup Terasa Asing Di Rumah Sendiri Ini Penderitaan Penderitaan Yang Hebat Yang Dialami Oleh Orang Orang Tua Kenapa Pemasmur Tadi Mengatakan Penderitaannya Itu Terus Menerus Umur Mereka Sudah Tidak Lama Kita Masih Punya Tinggang Waktu Panjang Secara Fisik Kenapa Kadang Kita Sulit Untuk Bisa Menghargai Mereka Kita Lihat Caption Berikutnya Saudara Yang Terkasih Saya Ingin Naikkan Satu Cerita Jadi Kisah Nyata Tetapi Saya Jadikan Ilustrasi Ini Pernah Terjadi Tentang Seorang Anak Muda Yang Puasan Hidup Orang Di Sekitarnya Sekali Lagi Merasa Tidak Lagi Bisa Menghargai Dia Dia Belum Tua Ini Anak Muda Tetapi Sepertinya Mentalnya Sudah Kayak Orang Tua Sudah Pengen Mati Saja Lalu Dia Datang Pergi Kepada Seorang Guru Dia Berkata Demikian Guru Saya Sudah Bosan Hidup Saya Merasa Hidup Saya Sepi Orang Orang Menjauhi Aku Aku Mau Mati Tolong Beri Nasihat Kepada Saya Bagaimana Cara Cepat Mati Dan Tidak Perlu Saya Sakit Guru Ini Ternyata Saudara Dia Tidak Berkata Oh Jangan Tidak Ternyata Dia Mengiakan Dan Berkata Begini Baik Saya Akan Kasih Tahu Caranya Tetapi Kamu Harus Praktek Dia Ambil Satu Botol Air Putih Sudara Dia Katakan Botol Ini Sudah Saya Isi Racun Tapi Racun Memang Aneh Nanti Kamu Bisa Rasakan Sendiri Bahwa Kamu Akan Mati Tetapi Mati Dengan Nyaman Buktikan Saja Orang Ini Memang Sempat Terkejut Biasanya Selalu Orang Orang Kalau Diceritain Dia Bilang Jangan Jangan Cari Mati Tapi Kenapa Guru Ini Justru Memberi Racun Kepada Saya Ya Sudahlah Yang Penting Saya Dengar Kemudian Sang Guru Ini Berkata Begini Ini Botol Ya Botol Kecil Segini Kamu Minum Separuh Ingat Dalam Tiga Hari Kamu Pasti Mati Mati Nyaman Pertama Kamu Minum Separuh Nanti Hari Berikutnya Kamu Minum Lagi Separuh Hari Ketiga Minum Semuanya Tetapi Dengan Syarat Ketika Kamu Minum Ini Pikirkanlah Bahwa Umurmu Tinggal Tiga Hari Lagi Lalu Supaya Kamu Nanti Mati Masuk Surga Kamu Harus Berbuat Baik Sama Orang Siapapun Dia Orang Ini Berkata Baik Guru Saya Mau Melakukan Pertama Kali Dia Minum Tiga Hari Saya Pasti Mati Waktu Dia Minum Separuh Dia Mulai Melakukan Perbuatan Baik Ketika Di Rumah Ketika Dia Pulang Tidak Biasa Biasanya Dia Menyapa Istrinya Dengan Baik Dia Sapa Istrinya Waktu Siang Hari Saat Istrinya Itu Sedang Tertidur Dia Buatkan Teh Buatkan Kopi Dan Makanan Kecil Disiapkan Disitu Istrinya Kaget Ada Apa Dengan Kamu Kenapa Kamu Berubah Gak Ada Apa Saya Hanya Ingin Yang Terbaik Untuk Kamu Saat Dia Masuk Ke Kantor Semua Orang Disalami Ucapannya Tidak Lagi Ketus Ucapannya Tidak Lagi Kasar Orang Ini Ramah Yang Luar Biasa Sampai Seluruh Kantor Dia Bingung Dan Berkata Ada Apa Dengan Orang Ini Semua Orang Di Kantor Kagum Angkat Jempol Saudara Yang Terkasih Ketika Dia Ketemu Dengan Pembantunya Biasanya Kalau Memaki Maki Kebun Binatang Selalu Muncul Tetapi Kali Itu Ucapannya Ramah Dan Dari Apa Yang Dia Lakukan Itu Mulai Ada Sesuatu Yang Lain Orang Mulai Mengasihi Dia Hari Kedua Dia Minum Separuh Lagi Dia Berpikir Umur Sudah Tinggal Dua Hari Dia Terus Melakukan Kebaikan Istrinya Kali Ini Datang Dan Berkata Pah Maafkan Saya Saya Tidak Baik Dengan Bapak Omongan Saya Tidak Nyaman Anak 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 Juga Dekat Pah Saya Minta Maaf Anak Anak Akhirnya Begitu Mengasihi Keluarga Itu Begitu Luar Biasa Indahnya Saudara Orang Orang Di kantor Menyanjung Dia Dan Orang Ini Yang Umurnya Tinggal Dua Hari Dia Mulai Merasakan Indahnya Sebuah Kehidupan Dan Dia Merasa Kenapa Aku sudah Terlanjur Minum Air Ini Aku Sekarang Sudah Tidak Lagi Pengen Pengen Mati Hidup Terasa Indah Untuk Aku Lalu Orang Ini Datang Kembali Kepada Sang Guru Dia Berpikir Saya Meminta Penawar Racun Ini Aku Sudah Merasakan Hidupku Indah Aku Sudah Merasakan Hidupku Nyaman Dia Kembali Kepada Sang Guru Karena Waktunya Sekarang Tinggal Satu Hari Dia Katakan Guru Sekarang Saya Sudah Tidak Lagi Pengen Mati Sang Guru Mengangguk Angguk Dan Berkata Kau Sudah Sehat Sekarang Kamu Dulu Sakit Sekarang Sehat Coba Kau Cerita Sama Aku Orang Ini Bercerita Bagaimana Indahnya Kehidupan Saat Dia Pulang Istrinya Datang Mencium Dia Memeluk Dia Anak Anak Datang Memeluk Dia Minta Digendong Orang Ini Merasa Hidupnya Luar Biasa Indah Tolong Saya Minta Air Penawar Racun Ini Supaya Aku Tidak Mati Aku Sudah Merasakan Indahnya Sebuah Kehidupan Lalu Sang Guru Berkata Kau Pulang Kamu Sudah Sehat Air Yang Aku Berikan Tidak Ada Racun Sama Sekali Itu Hanya Air Biasa Karena Yang Sakit Itu Adalah Hati Kamu Merasa Orang Orang Tidak Menghargai Itu Karena Ulah Kamu Sendiri Kamu Merasa Orang Orang Hidupnya Tidak Menyukai Kamu Karena Engkau Sendiri Yang Memancarkan Energi Negatif Jadi Jadi Orang Orang Yang Disampingnya Pun Akan Ikut Negatif Jadi Sekarang Nikmatilah Hari-hari Indahmu Karena Kamu Tidak Akan Mati Sekarang Atau Besok Karena Air Yang Aku Berikan Itu Air Biasa Tanpa Racun Orang Ini Pulang Dengan Penuh Sukat Saudara Yang Terkasih Dari Cerita Ini Sebetulnya Orang Orang Tua Itu Membutuhkan Penghiburan Membutuhkan Semangat Dan Siapa Yang Bisa Memberikan Semangat Kalau Bukan Kita Semua Sekali Lagi Saya Berharap Jangan Pernah Kita Berlaku Kurang Ajar Kepada Orang Tua Sayangi Mereka Kadangkala Kita Tidak Pernah Tahu Apa Isi Hati Orang Tua Karena Kita Ada Pada Dunia Kita Sini Tetapi Kalau Saudara Tahu Tentang Pola Pikir Orang Tua Dia Bisa Seperti Saya Sebut Dalam Tanda Petik Wakil Tuhan Dalam Hidup Kita Saya Sudah Tidak Lagi Bisa Melihat Senyum Bapak Saya Saya Sudah Tidak Lagi Bisa Mendengar Suaranya Lagi Saya Teringat Terakhir Kali Saya Berbicara Tentang Akhir Zaman Kepada Bapak Saya Dan Saya Bersyukur Anak Yang Pernah Mendurhaka Anak Yang Pernah Kurang Ajar Kepada Orang Tua Bapak Saya Mau Mendengar Firman Tuhan Yang Saya Ceritakan Dan Dia Bangga Dengan Saya Buat Orang Orang Tuamu Bangga Kepadamu Amen Kita Lihat Caption Berikutnya Mari Kita Menjadi Orang Yang Semakin Tua Semakin Bijaksana Lalu Bagaimana Caranya Menurut Kitab Tehilim Saudara Cara Supaya Kita Bisa Menjadi Yang Semakin Tua Semakin Bijaksana Adalah Pada Ayat Yang Kedua Belas Mari Kita Baca Masmur 90 Ayat 12 Ayat 12 Dikatakan Maka Beritahukanlah Kepada Kami Agar Menghitung Hari-hari Kami Supaya Kami Dapat Membawa Hati Yang Bijaksana Menghitung Hari Itulah Yang Membuat Kita Bisa Bijaksana Lalu Pertanyaannya Apa Yang Dimaksud Dengan Menghitung Hari-hari Disini Saya Ingin Kita Semua Sekalipun Mungkin Muda Atau Tua Menjadi Orang Yang Bijaksana Ketika Kita Menghitung Hari Kita Lihat Caption Berikutnya Menghitung Hari Berarti Mengingat Kembali Hari-hari Dimana Tuhan Memberikan Pertolongan Dan Mujisat Dalam Hidup Kita Saat Merenungkan Hal Ini Coba Rasakan Energi Yang Ada Di Dalam Diri Kita Saya Ambil Satu Contoh Ketika Saudara Duduk Diam Saudara Merenungkan Seberapa Besar Kasih Bapak Yahweh Kepada Kita Mungkin Saudara Bisa Merenungkan Pertolongan Tuhan Saat Saudara Masak Barangkali Tiba-tiba Kompornya Meledak Dan Disitu Pertolongan Tuhan Datang Itu Bisa Direnungkan Saat Saudara Setir Kendaraan Mau Celaka Tuhan Luputkan Dari Malapetaka Itu Juga Merupakan Perenungan Menghitung Hari-hari Saudara Saat Saudara Berhadapan Dengan Problem Yang Sangat Besar Dan Saudara Diluputkan Dari Problem Besar Itu Itu Menjadi Menghitung Hari-hari Kita Lihat Caption Berikutnya Ada Yang Berkata Bahwa Sejak Dulu Saya Tidak Pernah Merasakan Mujisat Dari Sebelum Menjadi Orang Percaya Sampai Jadi Aktivis Gereja Tidak Pernah Melihat Ataupun Merasakannya Saudara Ini Menset Yang Salah Saya Katakan Pantas Orang Tersebut Tidak Pernah Melihat Mujisat Tuhan Karena Sebetulnya Kalau Kita Mau Mendalami Ketika Kita Percaya Kepada Bapak Yahweh Itu Mujisat Awal Kita Dimana Kita Diselamatkan Itu Mujisat Awal Dan Kalau Saudara Bisa Mengakui Itu Pikiran Saudara Akan Terus Tertuju Kepada Mujisat Pikiran Saudara Juga Tertuju Kepada Hal-Hal Yang Baik Hal-Hal Yang Menyenangkan Seperti Yang Tertulis Di Dalam Suratnya Rasul Paulus Maka Disitu Betul-betul Mujisat Terjadi Dalam Hidup Kita Jadi Jangan Pernah Di Antara Kita Yang Berkata Dari Sejak Pertama Saya Jadi Orang Percaya Sampai Hari Ini Gak Ada Mujisat Kok Bisa Orang Berkata Kita Percaya Bapak Yahweh Sudah Mujisat Terbesar Dimana Kita Dikeluarkan Dari Api Neraka Menuju Kepada Kehidupan Kita Kan Harusnya Masuk Neraka Saudara Tetapi Karena Nama Bapak Yahweh Kita Diselamatkan Amen Itu Mujisat Pertama Kita Kalau Mujisat Fisik Itu Gampang Firman Tuhan Katakan Di Dalam Kitab Matius Pasal 6 Ayat 33 Katakan Carilah Dahulu Kerajaan Elohim Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu Akan Diberikan Kepadamu Kita Harus Mencari Pertama Kali Dalam Bahasa Inggris Bagus Dikatakan Seek Your First The Kingdom Of God And His Right And All These Things Shall Be Added Unto You Jadi Disitu Dikatakan Seek Your First The Kingdom Of God Carilah Dulu Pertama Kerajaan Sorga Dulu Nah Baru Disitu Semua Kebutuhan Tuhan Cukupkan Bagi Kita Utamakan Tuhan Kita Lihat Yang Berikutnya Menghitung Hari-hari Berarti Selalu Waspada Dan Berjaga-jaga Untuk Menjalani Hidup Ini Agar Tidak Mengalami Kesulitan Tetapi Merasakan Kebahagiaan Di Hari Tua Bagi Bapak Ibu Yang Sudah Berusia Tua Juga Saudara Bisa Merasakan Bagaimana Indahnya Hidup Di Usia Tua Kita Lihat Caption Yang Berikutnya Kesibukan Sehari-hari Membuat Orang Menjadi Lupa Untuk Membawa Bekal Untuk Menuju Ke Alam Yang Gekal Cobalah Kita Mencontoh Daud Di Tengah-tengah Kesibukannya Sebagai Raja Saya Tidak Perlu Membaca Ayatnya Saudara Catat Saja Tetapi Disitu Saya Katakan Dalam Ayat-ayat Cukup Banyak Sebetulnya Di Tengah-tengah Kesibukannya Daud Menarik Diri Dan Daud Merenungkan Kasih Bapak Coba Saya Ingin Saudara Punya Nilai Plus Di Mata Tuhan Ketika Saudara Jualan Di Toko Misalnya Ketika Saudara Sedang Berada Di Tengah-tengah Kesibukan Cobalah Mundur Satu Menit Saja Saudara Masuklah Kedalam Kamar Duduk Semenit Saja Apa Susahnya Duduk Semenit Lalu Saudara Katakan Ya Bapak Yahweh Terima kasih Tuhan Hari ini Toko saya Ramihnya Luar biasa Ya Tuhan Terima kasih Saya Hari ini Diberkati Luar biasa Oleh Engkau Satu Menit Saja Di Tengah-tengah Kesibukan Saudara Hati Tuhan Itu Luar biasa Senangnya Amen Tapi Kadangkala Kita Justru Terbalik Ada Banyak Orang Tidak Lagi Bisa Datang Ke Gereja Kalau Ditanya Kenapa Kok Tidak Ke Gereja Sibuk Ngeri Kali Saudara Yang Ngasih Berkat Malah Disingkirkan Makanya Kita Belajar Membiasakan Diri Di Tengah-tengah Kesibukan Di Tengah-tengah Kerepotan Kita Mundurlah Satu Menit Masuk Kedalam Kamar Ucapkan Rasa Syukur Kepada Tuhan Itu Yang Disebut Menghitung Hari-hari Kita Lihat Caption Berikutnya Jangan Siasiakan Waktu Yang Ada Selagi Kita Masih Muda Dan Sehat Coba Tanyakan Pada Orang-orang Tua Yang Menyesali Diri Di Usia Tua Saudara Akan Merasa Ngeri Mendengarnya Disini Dikatakan Dalam Kitab Kohelet Atau Kitab Pengkotbah Pasal 12 Ayat Yang Pertama Ingatlah Penciptamu Pada Masa Mudamu Artinya Di Masa-masa Muda Kita Kita Selalu Ingat Kepada Tuhan Saya Sekali Lagi Sering Berhadapan Orang Dengan Orang-orang Tua Apalagi Saat Mereka Menjelang Kematian Yang Paling Membahagiakan Kalau Ada Orang Yang Mendekati Kematian Orang Berkata Tidak Usah Pada Nangis Malekat Malekatnya Sudah Datang Untuk Menjemput Aku Ngapain Kalian Menangis Tetapi Ada Hal Yang Sangat Mengerikan Saya Pernah Ketemu Dengan Seseorang Yang Mau Mati Dia Berkata Gelap Gelap Takut Takut Apa Yang Dia Lihat Karena Selama Dia Masih Muda Sampai Di Usia Tua Dia Tidak Punya Bekal Untuk Membawa Ke Alam Untuk Dibawa Ke Alam Kekal Itu Mengerikan Sekali Baik Pada Pagi Ini Yarlah Materi Saya Ini Akan Menambah Wawasan Saudara Untuk Belajar Melakukan Torah Dan Saudara Akan Menjadi Orang Yang Diberkati Karena Menghormati Orang Tua Saudara Sukses Besar Untuk Saudara Bapak Yahweh Memberkati Haleluya